Intro Taklah danin Reino Barak pada awalnya Suami Syarini ungkap awal kedekatan keduanya Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Terbilang cepat, terupanya pendekatan antara Reino Barak dan Syarini tak semudah yang dibayangkan banyak orang Banyak yang belum mengetahui sejak kapan hubungan asmara dari penyanyi Syarini Dan Reino Barak itu terjalin Mulai saling dekat hingga memutuskan menikah Reino Barak menjelaskan kapan dirinya mulai membuka hatinya pada Syarini Setelah jalinan cintanya Bersama bintang film cantik Luna Maya Kandas Medio Kalau udah umur segini gak ada tanggal jadian Mulai pacaran kami bukan anak SMP atau SMA Awal dekat karena manajer adik istri saya yaitu Aisyah Rani Dia yang mulanya menawarkan saya membeli tiket konser jambul katulistiwa Kata Reino Barak saat berbincang dengan wartawan ditemani Syarini Di Sela Media Gathering Selaturahmi Syarino Di Hotel Grand Hyatt Jalan M. Hatamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat Bermula dari konser 10 tahun perjalanan Syarini Akhirnya Reino Barak memberanikan diri untuk mengenal lebih jauh Syarini Konser jambul katulistiwa yang menendai 10 tahun karir Bernyanyi Syarini itu digelar Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan Jakarta Pusat Konser tersebut digelar 8 hari setelah Reino Barak tidak lagi menjadi kekasih Luna Maya Setelah menyaksikan konser itu Reino Barak mencoba mencari nomor ponsel Syarini Ia hanya ingin mengucapkan selamat atas konser tersebut Saya ngobrol sama Aisyah Rani lewat chat dan mengucapkan terima kasih karena sudah diundang Tapi Aisyah Rani meminta saya mengucapkan langsung ke Syarini Jelas Reino Barak yang menyanggupi tawaran Aisyah Rani itu Tidak lama kemudian Reino Barak menerima nomor telepon langsung Syarini Reino Barak pun mengucapkan langsung ke perempuan bernama asli Rini Fatima Jailani itu Sayang ucapan terima kasih Reino Barak itu tidak langsung dibalas Syarini Syarini baru membalas chat Reino pada 3 hari setelah konsernya digelar Saat itu Reino Barak berpikir bekas duet Anang Hermansyah itu tidak tertarik dengannya Saya saat itu hanya menganggap Syarini teman Sebelumnya hanya saling kenal, hanya lewat televisi Kami jarang ngobrol karena sibuk masing-masing tuturnya Waktu berjalan biasa saja hingga mereka bertemu di London, Inggris Reino Barak mengetahui Syarini dan Aisyah Rani sedang berada di ibu kota negeri Ratu Elizabeth itu Ini sudah jalan Tuhan, kebetulan saya ada urusan soal film dan datang ke London Saya temui Syarini di London, kami makan, jalan dan nonton Di situ kami mulai melakukan pendekatan Kenapa di London? Karena tidak terganggu orang lain yang akan foto kami Cerita Reino Barak Setelah pertemuan di London tidak ada yang berubah pada Syarini Reino Barak bahkan menganggap Syarini seperti Batman Yang kadang ada dan kadang tidak ada Gak bisa ngelak lagi, sosok ini buktikan dugaan Syarini jadi selingkuhan Reino Barak Saat masih pacaran sama Luna Maya Bilang mau nikah? Kisah Syarini dan ayah angkatnya Lawrence masih terus diperbincangkan sampai saat ini Meski ayah angkatnya tersebut sempat dapat somasi Namun permasalahan keduanya bak kata teki Lawrence mengakui hubungannya dengan Syarini merenggang Lantaran sang penyanyi mengabarkan ingin menikah dengan seorang pria Syarini marah tapi saya tetap mengucapkan semoga sukses sebelum konser dimulai Dan memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya Kata Lawrence di Instagram Setelah itu hukuman mereka dikatakan dingin Meskipun begitu keduanya masih menjalin komunikasi Akhir tahun 2018 kami saling mengirimkan harapan baik Sebenarnya itu adalah komunikasi terakhir saya dengan Syarini ucanya Namun pada tanggal 8 Agustus 2018 Pelantung sesuatu ini sempat curhat kepada ayah angkatnya itu Papa saya menemukan seseorang dia baik tolong ke atas saya Kata Lawrence mengulang pesan dari Syarini Pernyataan ini kemudian mengundang kecuriga keluarga dan akan sosok yang dimaksud adalah Ringo Barat Sebab seperti diketahui pengusaha berdara Jepang itu Menjadi salah satu tangguh spesial di konser Syarini Bukan hanya itu mereka juga meneruti tanggal curhat Syarini kepada sang Papa Dimana hubungan Ringo Barat dan Luna Maya masih berlangsung dan baru berakhir pada pertengahan Agustus Saya menyudahi relationship saya di bulan Agustus tanggal 16 Kata Ringo Barat telah mewawancara dengan Trogat Arianto di acara Perspektif Sementara Luna Maya baru mengumumkan putus dengan Ringo Barat pada September 2018 di Instagram Tak sedikit warganet yang berperasaan kata baik dalam kisah Cinta Syarini Tanggal 8 Agustus Ringo Barat masih pacar Luna Tewas Ujar akun Edwin Artau 1921 8 Agustus ini bilang mengumumkan laki-laki baik dan akan segera menikah Luna Tawando 8 Agustus masih pacaran Fik selingkuh dan aku rasa dia bilang sama Papa angkatnya mau menikah Jadi jangan ganggu lagi katanya Timpahlah akun EdFexana Mbak terima nasib terseret segera dunia hiburan Ringo Barat telah tipu Syarini saat bermanja main di Ranjang Itu kan tipuan Pernikahan Ringo Barat dan Syarini sejarah mendadak di Jepang Sempat menimbulkan kontroversi Menyadari menikah dengan sosok publik figur tanah air Tak heran jika membuat kehidupan pribadinya Terus disorot Namun keduanya nampak memilih tak ambil pusing dengan hantaman bujatan Dan bagian bertubi-tubi yang selalu menghampiri Tiga tahun mengaruhi rumah tangga terutama Syarini dan Ringo tampaknya selalu memperlihatkan kebahagiaan Meski kini keluarga kecilnya belum dikaruniai kehadiran momongan Selalu memperlihatkan kemusraan satu sama lain Momen perayaan ulang tahun pernikahan yang sangat romantis Beberapa waktu lalu kembali disorot Tepat pada momen itu juga Syarini merilis lagu terbarunya Yang berjudul Seumur Hidup Yang merupakan lagu ciptaan dari Meli Guslo Terima kasih telah menonton